Ada tiga hal dasyat yang akan Anda pelajari di materi kali ini. Pertama adalah soal liquidity, kedua adalah soal chart pattern, dan yang ketiga adalah soal trader legendaris. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Sebelum kita belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu, dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dulu agar tidak ketinggalan update materi trading gratis yang saya upload setiap minggunya di channel YouTube ini. Anda juga saya undang untuk join live trading signal saya yang saya adakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, saran, dan kritik silahkan tulis saja di kolom komentar. Saya akan mulai dengan memperkenalkan seorang trader legendaris yang tekniknya akan saya bahas di video ini. Beliau dikenal dengan julukan trader Vic. Nama aslinya adalah Victor Sperandeo. Beliau adalah seorang trader yang sudah 45 tahun lebih di market dan sudah trade untuk orang-orang seperti Soros, Cooperman, HSBC, RBS, Nomura, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi ini orang real legend ya. Ini orang bukan orang main-main ya teman-teman. Kemudian beliau juga adalah CEO Alfa Financial Technologies. Dan kemudian salah satu hal yang membuat namanya itu terkenal banget ya. Jadi trader Vic atau Victor Sperandeo ini pernah memprediksi dengan tepat market crash yang terjadi tahun 1987. Ya teman-teman yang membuat beliau top banget ya. Kemudian beliau adalah pencipta indikator teknikal dan model algoritma kuantitatif. Ini adalah website beliau ya teman-teman. VictorSperandeo.com Jadi kalau Anda ingin tahu lebih banyak Anda bisa baca-baca juga di website-nya ini. Ini adalah beliau-nya ya teman-teman. Trader Vic ya. Julukan top beliau ini ya. Dan di sini juga ada banyak keterangan dan ini adalah buku-buku yang beliau tulis ya teman-teman. Ada beberapa buku di sini yang beliau tulis. Jadi sekali lagi ini beliau ini bukan orang main-main ya teman-teman. Dan beruntung sekali. Ya beliau mau membagikan apa namanya tekniknya dan bisa kita pelajari bersama-sama. Pola yang akan saya bahas di video kali ini adalah yang bernama To Be Pattern ya teman-teman. Jadi ada dua jenis pola To Be Pattern yaitu To Be Bottom dan To Be Top ya. Tidak usah bingung dulu nanti kalau saya tunjukin gambarnya Anda pasti akan paham karena ini akan sangat gampang sekali ya teman-teman. Akan tetapi saya butuh Anda untuk mengerti beberapa poin penting ini dulu ya. Sebagai dasar kita untuk lanjut ke level yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi ini adalah Trader's Fix To Be Pattern ya. Pertama adalah pada uptrend jika terjadi higher high namun harga gagal lanjut naik dan jatuh di bawah high sebelumnya maka ada potensi reversal baik pada short, medium, maupun long term. Poin yang kedua adalah pada uptrend pola ini mirip double top ya teman-teman tapi top yang pertama itu lebih rendah dibanding top yang kedua lalu kemudian harga berbalik arah. Poin yang ketiga adalah ini adalah merupakan pola reversal. Poin yang keempat yang tentunya tidak kalah penting ya teman-teman bahwa pola To Be Pattern ini sudah diuji coba oleh tidak lain tidak bukan oleh Thomas Bulkovski dan hasilnya adalah memang pola ini profitable. Ini asumsi teknikalnya pada poin pertama dan kedua itu adalah untuk To Be Pattern top ya teman-teman nanti untuk To Be Pattern bottom itu gampang tinggal dibalik saja logikanya. Ini adalah model dari To Be Pattern ya teman-teman yang di sebelah kiri ini adalah To Be Top yang dia mirip dengan double top ya teman-teman sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah To Be Bottom yang of course mirip dengan double bottom ya dan ini ada liquidity-nya ya teman-teman saya beri istilah liquidity karena apa? karena istilah liquidity ini mungkin di generasi sekarang itu dia lebih familiar gitu ya tapi pada dasarnya si trader's fee ini of course dia tidak menggunakan istilah liquidity ya karena liquidity ini basically dia adalah false breakout aja ya teman-teman jadi pada pola To Be Top ini karena dia adalah pola reversal ya teman-teman pertama harga naik ya kemudian dia high disini kemudian harga retrace kemudian harga membuat higher high ya teman-teman kalau di trend bullish itu kan higher low dan higher high ya nah setelah harga membuat higher high ini eh harga balik lagi jatuh ke bawah ya teman-teman dan ini memunculkan signal cell yang nanti kita akan bahas secara detail di belakang ya kemudian garisnya ini setelah terjadi liquidity setelah terjadi false breakout ini ya teman-teman garis yang berwarna merah ini adalah expected direction ya jadi arah yang diharapkan setelah terjadi liquidity atau false breakout dari pola To Be Top ini ya sedangkan yang disini To Be Bottom itu sama aja tinggal dibalik logikanya ya teman-teman ini adalah trend bearish kemudian harga membuat low harga retrace kemudian membuat lower low kemudian terjadi liquidity false breakout disini kemudian harga balik lagi di atas ya teman-teman ini adalah To Be Bottom which is dia mirip dengan double bottom ini adalah ilustrasi trading setup dari pola To Be Top ya teman-teman ini adalah pair EUR USD di time frame H1 akan tetapi tentu saja bisa digunakan di all pair ya teman-teman dan juga di all time frame ya disini kita melihat harga running bullish dari sini ya dia mengalami trend bullish dari sini ya teman-teman lalu dia naik dia top di H1 ya H1 ini H1 ya teman-teman kemudian dia retrace dia ketemu supportnya disini ya teman-teman kemudian harga naik nah dalam naiknya ini kemudian terjadi harga itu break di atas H1 ya teman-teman kemudian dia membuat higher high di H2 ini ya nah disini perhatikan ya teman-teman disinilah terjadi liquidity-nya atau false breakout-nya ya teman-teman karena sejurus kemudian harga itu dia balik ya dia balik ke bawah nah ini adalah bedanya To Be Pattern dengan Double Top atau Double Bottom ya teman-teman ini adalah kelebihannya adalah pola To Be Top ini dia entry-nya lebih cepat dibandingkan dengan entry-nya Double Top ya teman-teman karena kalau Double Top kan misalkan entry-nya itu setelah misalkan ya dia break di neckline-nya dulu kan ya kan dia break di neckline-nya dulu disini kita baru bisa entry sell-nya ya teman-teman akan tetapi pola To Be Top ini entry-nya itu adalah kalau harga itu break di bawah low daripada candle yang membuat H2 ini ya teman-teman jadi ketika harga itu dia balik dan dia break di bawah low daripada candle yang membuat H2 ini candle hijau ini ya teman-teman yang ada week-nya yang agak panjang itu ya teman-teman maka disinilah entry sell kita ya entry sell kita atau sell stop kita ya teman-teman disinilah kita mengambil posisi sell kemudian stop loss-nya dimana stop loss-nya di H2-nya ya teman-teman stop loss-nya di H2-nya dan targetnya itu ada di TP1 sini ya teman-teman target itu kan dia bisa support bisa resistance ya oleh karena itu atau supply and demand ya apapun Anda mengatakannya istilah yang Anda gunakan ya teman-teman disini ada TP1 dan disini ada TP2 ya teman-teman dan kalau misalkan teman-teman mau pakai misalkan pak TP-nya disini aja boleh nggak ini kan support silahkan ya teman-teman akan tetapi saya sih lebih suka di TP1 atau TP2 ya teman-teman akan tetapi kalau trading itu of course risk reward rasionya itu ya minimal 1 banding 1 lah selanjutnya ini adalah ilustrasi dari to be bottom ya teman-teman jadi disini awalnya harga bearish ya harga bearish kemudian dia membentuk L1 atau low 1 ini ya teman-teman kemudian dia retrace dia ketemu resistance disini kemudian dia kemudian dia membuat L2 ya L2 ini adalah lower low-nya ya teman-teman akan tetapi kemudian harga mengalami liquidity mengalami false breakout ya kemudian harga balik naik ke atas dan entry kita itu adalah ketika harga break di atas daripada candle yang membuat L2 ini ya disini ya teman-teman jadi entry kita itu disini ya entry kita disini ketika harga break di atas high daripada candle yang membuat L2 atau lower low-nya ini ya teman-teman kemudian stop loss-nya adalah di L2 dan targetnya bisa di TP1 dan TP2 ini which is dia adalah merupakan support and resistance kita juga bisa menambahkan analisa volume ya teman-teman disini kita lihat ketika terjadi L1 ini volumenya gede ya teman-teman akan tetapi ketika harga justru membuat L2 lower low-nya ini ya teman-teman itu volumenya itu justru menurun ya disini kita melihat volumenya menurun ya teman-teman ya kemudian setelah dia melakukan break ke atas lagi setelah liquidity ini kemudian kita lihat volumenya kembali naik ya teman-teman jadi ini kita bisa juga menambahkan analisa volume untuk menambah keyakinan kita bahwa memang skenario bullish reversal-nya itu valid jika anda mendapati video ini bermanfaat silahkan anda bisa like dan jangan lupa share ke teman-teman dan ke grup-grup trading anda pertanyaan, saran, dan kritik silahkan tulis saja di kolom komentar sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati